KONTROVERSI PASANGAN SELEBRITIS NIA RAMEDANI DAN ARDI BAKRI Yang pertama, cincin kawin menggunakan darah Nia dan Ardi. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menikah pada 1 April 2010 dengan resepsi yang super megah di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat. Namun cincin kawin keduanya terdapat penggabungan darah Nia dan Ardi. Hal itu sempat mengundang kontroversi, bahkan MOI angkat bicara kala itu. Ya, sudah kesepakatan bersama antara aku dan Ardi. Cincin kawinnya spesial karena ada gelembung darah di dalamnya, tutur Nia Ramadhani, usai ijab kabur. Saat ini, keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak. Yang kedua, mengupas salak. Akhir 2019, Nia memantik keriwuhan di Jagad Maya, gara-gara salak. Dalam sebuah video yang menampilkan Nia dan Ardi, Selebriti cantik itu mengaku tak tahu cara mengubah salak. Di sisi lain, Tangis Nia Ramadhani lihat video anak-anaknya, Istri Ardi Bakri jadi korban sabu. Nia Ramadhani ternyata tak kuasa menahan tangis ketika melihat video anak-anaknya. Kini, istri Ardi Bakri mengaku korban sabu-sabu dan berharap segera sembuh. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri harus ditahan polisi saat ini menjalani rehabilitasi di suatu tempat. Anak-anak dari pasangan ini kini diasuh oleh sang kakek Abu Rizal Bakri. Nia Ramadhani sendiri tak kuasa membendung air mata saat melihat keadaan anak-anak yang ditinggalkan. Istri penguasa Ardi Bakri tersebut sesenggukan hingga membuat sang kuasa hukum Waode Nur Zainab merasa ibah. Sang pengecara pun mengungkapkan kondisi ketiga anak Nia Ramadhani yang kini dititipkan pada mertuanya Abu Rizal Bakri. Waode Nur Zainab telah menemui Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang masih ditahan polisi. Ia pun menuturkan bahwa Nia Ramadhani menangis saat melihat kondisi anak-anaknya melalui tayangan video. Tangisan Nia Ramadhani tersebut sampai membuat Waode Nur Zainab tak sampai hati membahas mengenai anak-anak yang harus sekaligus terpisah dari ayah ibunya itu. Bu Nia menangis Ketika melihat video anak-anaknya, Bu Nia menangis. Ujar Waode Nur Zainab Saya gak tega dong ajakin ngomong soal anak-anak. Ya Allah, lihat videonya aja nangis. Waode Nur Zainab mengaku tak tahu langsung keadaan tiga anak Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Namun, ia yakin anak-anak tersebut ada di tangan yang tepat lantaran dititipkan pada Abu Rizal Bakri dan istrinya. Saya sih gak lihat videonya, cuma informasi dari keluarga. Alhamdulillah, anak-anak kan di bawah pengasuhan kakek neneknya, ungkap Waode Nur Zainab. Sudah tepatlah, saya yakin Bapak Abu Rizal dan Ibu pasti akan memberikan yang terbaik buat cucu-cucunya. Waode Nur Zainab menekankan bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hanyalah korban dan bukan pelaku. Ia pun meminta doa agar keduanya bisa melalui cobaan ini dengan baik. Mohon doanya kita semuanya lah, ini kan cobaan berat juga buat mereka semua, tutur Waode Nur Zainab. Kita kasih dukungan karena kasihan ini korban, orang sakit yang harus disembuhkan. Tidak ada orang yang berharap atau bermimpi mengalami kayak begitu kan, luar biasa. Apalagi publik Vigo, tandasnya. Sementara itu, Abu Rizal Bakri anggap masalah anak-anaknya adalah cobaan. Meski begitu, keluarga Bakri tak menghakimi. Ya, setelah dua hari mendekam di dalam penjara, pasangan selebritas Nia Ramadhani dan Ardi Bakri baru dibesuk pihak keluarga di Pores Metro, Jakarta Pusat. Lalu Mara Satria Wangsa, perwakilan keluarga Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, datang tidak sendiri. Ia didampingi seorang lawyer bernama Waode Nur Zainab, yang akan mendampingi proses hukum suami istri itu. Usai membesuk, lalu pun memberikan keterangan. Ia pun menyampaikan tiga poin dari hasil pertemuannya dengan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Pertama, kami dari keluarga menyampaikan bahwa kami mendukung penuh proses yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam hal ini, Pores Metro Jakarta Pusat terhadap Nia dan Ardi, kata lalu. Lalu menyampaikan, poin keduanya ialah berharap hak Nia dan Ardi yang dilindungi undang-undang bisa digunakan. Dalam hal ini diberikan layanan kesehatan. Kedua, mengingat keduanya Nia dan Ardi adalah korban, penyalahgunaan. Keluarga memohon untuk diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku, ucapnya. Poin yang ketiga, lalu mengakui bahwa Nia dan Ardi salah telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang membuat mereka mendekam di penjara. Ketiga, keduanya Pak Ardi dan Bu Nia sudah menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan keluarga besar, dan kedua orang tua telah memberikan maaf dan dukungan untuk melalui masalah ini, jelasnya. Dan lebih lanjut, lalu menyampaikan Ayah Nda, Ardi Bakri atau Mertua Nia Ramadhani, Abu Rizal Bakri, menganggap masalah anak-anaknya adalah cobaan. Terakhir, Pak Ical mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah cobaan yang harus dihadapin. Sabar dan tabah untuk mengambil hikmah dari ini. Beliau menyampaikan, mengikuti upaya hukum yang berlaku, ujar lalu marah Satria Wangsa. Sementara itu, jadi menantu Konglomerat, segini besaran jatah bulanan yang diterima Nia Ramadhani. Nia Ramadhani diamankan pihak berwajib dan sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Ardi Bakri. Dalam kasus dugaan narkoba, banyak yang terkejut dengan apa yang diduga dilakukan Nia dan Ardi, karena selama ini mereka dikenal sebagai pasangan yang romantis. Nia bahagia sekali setelah jadi istri Ardi dan menantu Abu Rizal Bakri, salah satu Konglomerat di Indonesia. Nia pernah mengatakan bahwa banyak kebaikan yang diberikan oleh Ardi kepadanya, termasuk rumah yang berlokasi di kawasan pondok indah pemberian Ardi yang kini mereka tinggali. Rumah dengan ukuran besar dengan konsep Mediterania ini memiliki halaman luas. Mungkin rumah tersebut mirip dengan rumah lama Nia dan Ardi yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjadi bintang tamu di channel Youtube Asanti, Nia juga ditanya perihal uang bulanan Ardi pada Nia tiap bulannya. Nia, jujur ya, berapa jatah uang bulanan dari Ardi? Tanya Asanti penasaran. Nia mengatakan bahwa sejak menikah, dia memang memutuskan untuk mengurangi pekerjaan di dunia artis karena permintaan dari Ardi. Maka, Ardi sebagai suami akan bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan Nia, termasuk soal urusan belanja dan liburan. Memang Nia tak menyebut uang yang dia dapat dari Ardi, tapi ia pun membocorkan bahwa jumlah uang yang dia dapat tiap bulan, jumlahnya sama dengan penghasilan yang diterima Nia selama menjadi artis. Saya nggak boleh kerja, yang penting di rumah saja, tutur Nia. Nia dan Ardi juga menjalani pernikahan makin bahagia setelah dikaruniai tiga orang buah hati. Mereka sekeluarga sering habiskan waktu bersama, termasuk melakukan liburan ke luar negeri. Terakhir, mereka sempat berlibur ke Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!